Terima kasih Anda masih bersama Ainyus Kebri. Pemirsa, Kampung Tua Belian Batam Center resmi dijadikan sebagai pilot proyek Kampung Pancasila. Kehadiran Kampung Pancasila tersebut diharapkan menjadi perekat masyarakat di tengah keberagaman. Komandan Kodim 0316 Batam Litkol Sigit Dharma Wirjawan bersama Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad serta Ketua DPRD Kota Batam Norianto meresmikan Kampung Tua Belian sebagai Kampung Pancasila. Kampung Pancasila merupakan program yang digaikan oleh TNI Angkatan Darat di mana setiap kabupaten kota akan ada satu lokasi yang dijadikan pilot proyek Kampung Pancasila. Amsakar dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat dalam hal ini Kodim 0316 Batam yang mewujudkan keberadaan Kampung Pancasila. Amsakar mengatakan dengan kehadiran Kampung Pancasila ini maka ke depan diharapkan Batam dengan berbagai keberagaman dapat meningkatkan rasa kebersamaan antar masyarakat. Berada pada frekuensi yang sama insya Allah hal yang lebih besar bisa kita buat di Batam. Itulah tadi yang saya sampaikan karena saya yakin betul spirit untuk menetapkan Kampung Pancasila ini sebagai Kampung Pancasila itu tidak lain dan tidak bukan bagaimana menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila itu di dalam pola sikap dan pola tindak tidak seharian. Tujuan diresmikannya Kampung Pancasila adalah menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Tujuan diresmikannya Kampung Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Nah itulah yang akan kita berkuat di sini yang mudah-mudahan dari bantuan mereka-mereka atau masyarakat yang ada dengan membuat. Kampung Tua Belian dipilih sebagai pilot proyek Kampung Pancasila karena sejak tahun 1800-an Kampung ini sudah ada penduduknya. Selain itu juga tercatat ada 14 suku yang tinggal di Kampung Tua ini. Dari Batam Listor Manoro Ainews memberitakan.